Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, saya akan membahas dividen PT. Wahana Otomitra Multi Arta TBK tahun 2022 Intro PT. Wahana Otomitra Multi Arta TBK atau yang sering kita dengar yaitu Wom Finance ini merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan bidang usaha perusahaan termasuk sewa guna barang modal kepada penyewa kredit manajemen penjualan dan juga jasa penagihan utang untuk perusahaan lain Pembiayaan konsumen dalam bentuk dana untuk pembelian barang yang akan dilunasi oleh konsumen melalui angsuran dan penerbitan kartu kredit Nah, selain itu, perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan beroda dua untuk konsumen Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 PT. Wahana Otomitra Multi Arta TBK ini membukukan kinerja positif di sepanjang 2021 Pendapatan persoaran turun dari 2 triliun rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah secara year on year Meski demikian, perseroan berhasil membukukan laba bersih tahun 2021 sebesar 110,6 miliar rupiah tumbuh menjadi 92,77% atau hampir dua kali lipat dari laba bersih 2021 yang tercatat sebesar 57,3 miliar rupiah Nah, pada tanggal 23 Maret 2022 Wom Finance mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas kinerja dan juga dividen yang akan dibagikan Dari hasil rapat tersebut, diputuskan Wom Finance akan membagikan dividen sebesar 33 miliar rupiah atau sekitar 30% dari laba bersih Jika dibagi per lembar sahamnya maka dividen yang akan dibagikan senilai 9,5 rupiah per lembar saham Berdasarkan data dari RTI Business Wom Finance termasuk salah satu perusahaan financing yang rutin membagikan dividen tiap tahunnya Nah, untuk jadwal pembagian dividen sebagai berikut Cumulative date-nya ada di tanggal 1 April 2022 Nah, jika kalian ingin mendapatkan dividen dari Wom Finance kalian harus punya saham ini sampai tanggal cum date Untuk expired date-nya ada di tanggal 4 April 2022 Untuk recording date-nya ada di tanggal 5 April 2022 dan untuk payment date-nya akan jatuh pada tanggal 27 April 2022 Besaran yield tahun ini dengan harga saham per lembar di angka 244 rupiah adalah 9,5 dibagi 244 dikali 100% sama dengan 3,8% Sekian dulu video dividen Wom Finance tahun 2022 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Nah, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya Jangan lupa di like dan subscribe juga ya guys Thank you